Shalom selamat pagi semuanya kembali lagi kita mengikuti seri lebih baik mati bagian yang kedua dengan judul iman dan prinsip dari tiga pemuda Ibrani nah kemarin kita sudah belajar ya bahwa sebagai umat Tuhan kita harus memiliki prinsip bahwa lebih baik mati daripada tidak menghormati atau melanggar hukum Allah dan hari ini mari kita pelajari kisah dari Hananya Misail dan Asarya yang tetap memilih untuk tidak menyembah patung walaupun nyawa taruhannya nah bagi yang ingin tahu kisah lengkapnya silahkan dibaca di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga jadi disini kita hanya meringkaskan bahwa ada raja yang memberikan satu perintah untuk menyembah patung yang dibuatnya dan tentu saja menyembah patung itu melanggar hukum Allah dimana ayatnya nah mari kita sama-sama baca di dalam keluaran 20 ayat 4 sampai yang kelima disana dicatatkan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu jadi ini sangat jelas ya sebenarnya menyembah patung itu adalah sesuatu yang melanggar hukum Allah dan yang luar biasa ketiga pemuda Ibrani ini lebih mengasihi Allah sehingga walaupun ada ancaman yang diberikan yaitu yang dituliskan di dalam Daniel 3 ayat 11 bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakan ke dalam perapian yang menyala-nyala jadi walaupun ada ancaman yang demikian tetapi oleh karena ketiga pemuda Ibrani ini lebih mengasihi Allah dan walaupun nyawa ini adalah taruhannya mereka tetap memilih untuk tidak menyembah patung itu dan yang menarik ketiga pemuda Ibrani ini membuat satu pernyataan ya yang sangat terkenal yang dicatatkan di dalam Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18 yaitu jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja tetapi seandainya tidak hendaklah tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu inilah iman dan prinsip mereka yang bisa kita tiru yaitu kita tetap setia kepada Tuhan meskipun ancaman mati dihadapkan kepada kita dan saat ini kita mungkin tidak diancam mati tetapi bisa jadi ancaman kepada kita yaitu tidak lulus sekolah atau tidak lulus kuliah dipecat dari pekerjaan tidak mendapat pekerjaan oleh karena kita mengikuti hukum Allah contohnya yaitu kita memelihara hari sabat ataupun mungkin hukum-hukum lainnya tetapi ingatlah bahwa kita harus memiliki prinsip untuk lebih baik mati daripada melanggar hukum Allah atau kita harus punya prinsip bahwa lebih baik saya keluar dari zona aman dan nyaman ini daripada saya harus berkompromi dengan dosa biarlah renungan kita pada pagi hari ini boleh mengingatkan dan menguatkan kita semua untuk tetap setia kepada Tuhan sampai akhir selamat pagi selamat beraktifitas dan Tuhan memberkati kita semua amin selamat menikmati